hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya om2 channel Oke buat sobat badminton hari ini ya pada hari ini sebenarnya malam hari ya malam hari ini saya ingin sedikit membahas tentang paket Mijuno promax ZX3 atau ZX3 ya ya oke ini kita label kita lepas dulu dan covernya kita pilih dulu ya Oke inilah Hai Mijuno promax ZX3 ya atau ZX3 dan seperti ini penampilannya Hai dan ini adalah salah satu raket yang paling saya suka dari segi warna ya teman-teman Hai seperti yang teman-teman lihat warnanya sangat mewah ya sangat elegan ini adalah warna black gold ya Hai warna black gold dan ditambah ini adalah warnanya glossy ya kandok Hai mungkin kalau dop tidak begitu mewah ya tapi karena ini glossy jadi ini sangat mewah sangat elegan ya menurut saya dan raket Mijuno promax ZX3 ini memang sebenarnya ini raket launching sudah cukup lama ya sekitar satu tahun yang lalu dan dulu juga saya pernah beberapa bulan yang lalu ya sekitar empat atau lima bulan lalu saya pernah coba ya coba dua kali ya raket ini kebetulan pinjam ya sama teman di tempat latihan Hai tapi saya baru bisa ngebahas hari ini ya teman-teman tentang raket pro-max Mijuno promax ZX3 ini ya Hai dan ini ya kalau kita lihat dari prem ya biar tidak isometrik ya Hai dia sedikit lonjong atau opal ya Hai dia terlihat di bagian prem bawahnya tidak tidak melebar ya Hai dia mirip-mirip seperti premnya raket Avax jiggler ya kalau nggak salah Hai dan dia prem bagian depan itu tipis ya teman-teman tipis Hai namun di bagian sampingnya dia cukup lebar ya Hai dan biasanya kalau rakyat seperti ini dia suara senarnya enak ya nyaring Hai kalau dia premnya lebar seperti ini ya biasa nyaring untuk suara-suara senarnya Hai dan untuk gromers sendiri atau mata intik raket ini memiliki mata intik 76 lubang ya Hai dan sudah terlihat juga dari Hai gromers di bagian pojoknya sudah rapat ya Hai dan di bagian bawahnya sudah ku ya teman-teman ya untuk bahannya sendiri raket ini eh material bahannya ini adalah Hai japan HM rapid ya taraga ya Hai tuh ya japan Hai modulus rapid Hai dan untuk beratnya untuk belajar rakyat ini memiliki berat 40 45 ya atau 40 G5 untuk balance poinnya Hai untuk planksnya ada keterangannya medium ya Hai dan untuk string tensionnya Hai dia lumayan tinggi nih ya string tensionnya 33 lbs Hai ya cukup tinggi ya kalau menurut saya kalau frame itu bisa ditarik sampai 33 lbs ya memang sebenarnya eh mungkin para sobat badminton jarang ya eh kalau senar itu ditarik sampai 33 lbs ya Hai karena saya sendiri pun enggak pernah ya kalau senar ditarik sampai 33 lbs selalu saya paling ya ya 27 atau 28 ya tapi setidaknya eh pihak mijono memberitahu atau mengklaim bahwa rakyat ini Hai premnya sangat kuat ya sehingga bisa ditarik sampai 33 lbs ya walaupun memang pada dasarnya jarang ya untuk para pemain Hai senar itu ditarik sampai 33 lbs ya dan untuk gripnya sendiri dari eh ada keterangan G5 ya saya saya Hai saya standar ya G5 cukup ah cukup lah ya untuk kita ya orang-orang Asia dan untuk endcapnya sendiri seperti ini ya warna silver dan begonya warna biru ya Hai dan yang terakhir saya membahas tentang harga ya Hai dan sebelum kita bahas tentang harga saya mau sedikit kasih pengalaman tentang rakyat ini ya dulu saya pernah pakai rakyat ini dua kali atau tiga kali ya ya untuk permainan Hai memang rakyat ini di sini keterangannya empatku ya tapi ketika saya pakai Hai saya rasa ini lebih ya ketiga uya walaupun ini tadi sudah saya timbang itu beraca 85 gram ya teman-teman nanti saya cantumin fotonya ya tapi ketika saya pakai di lapangan itu saat main itu terasa rakyat ini seperti rakyat 3u ya bukan seperti rakyat 4u nggak tahu kenapa mungkin karena rakyat ini head happy atau itu gimana ya saya terasa beda ya saya terasa beda ini seperti bukan rakyat 4u ya Hai seperti rakyat 3u tapi untuk smash untuk lop ini sangat enak ya Rakyat ini karena HTP dapat banget Hai di eh pemain belakang ya yang hobinya buat smash untuk nyerang jadi rakyat ini filmnya menurut saya ya ini dapat banget ya karena file itu kan beda-beda setiap orang beda-beda tapi untuk versi saya nya ini filmnya untuk smash untuk nyerang itu enak banget ya Hai tapi untuk eh saya rasa untuk main hitting saya sendiri ya saya sendiri pribadi eh kurang ya saya kurang dapat filmnya untuk main main di depan ya main-main pendek saya lebih cocok untuk main serang main smash untuk lop juga enggak ada masalah ya Hai dan terakhir harga ya rakyat ini dibander dengan harga 750.000 rupiah ya dan saya order dapat harga segitu cuma dapat rakyat dan kapar aja ya tanpa senar seperti ini kaparnya Hai dia original Juno ya tapi dia belum termo Hai original ya juga tulisan Juno ya Hai jadi rakyat ini harga 750.000 rupiah jadi buat teman-teman yang ingin koleksi rakyat saya hanya memberikan dan membahas tentang rakyat ini ya Oke mungkin itu saja semoga ada bermanfaatnya dan jangan lupa subscribe like dan share dan dukung kami terus agar kami bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman sekalian Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hai hai